Salam, hari ini saya akan bacakan satu bagian firman yang akan menguatkan kita pada hari ini Masmur Pasar 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang membusuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi Telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan Tullah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Sehingga singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular nagap Haleluya Jangan pahami kebenaran ini secara hurufi Tetapi firman ini memiliki makna rohani bahwa Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu Dalam dunia ini banyak tantangan Banyak ujian, banyak cobaan Tetapi apapun tantangan ujian yang sedang ada Firman Tuhan berkata Berlindunglah kepada Tuhan Karena kalau kita berlindung kepada Tuhan Maka setiap serangan Maka setiap apapun yang akan kita alami Semuanya harus menghadap Tuhan dulu Sudara masih ingat kisah Ayub Ketika Iblis ingin Memberikan sakit penyakit kepada Ayub Dia harus lapor dulu kepada Tuhan Kalau Tuhan izinkan baru bisa Kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan bisa Jadi hidup kita harus berlindung Sama Tuhan Karena memang hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang peduh Saya berikan contoh Misalnya Sabar ya, saya ambil dulu contohnya Misalnya ini adalah hidup kita Kata berlindung Seperti ini Kalau kita berlindung sama Tuhan Ya, kita ada dalam perlindungan Tuhan Maka apapun Ya, yang akan datang Menimpa kita Baik dari belakang, dari depan Dari sudut Manapun, kiri kanan Dia harus melewati Tuhan dulu Kalau Tuhan izinkan Baru Segala ujian itu sampai kepada kita Ya, tapi kalau Tuhan menutup Tidak akan bisa Makanya Tuhan mengatakan Jikalau aku menutup Tidak ada yang membuka Jikalau aku Yang mengangkat Tidak ada yang merendahkan Jadi Jangan Dikuasai ketakutan Jangan dikuasai kekhawatiran Firman Tuhan sudah jelas mengatakan Sehelera rambut tidak akan jatuh Tanpa sijin Tuhan Jadi Tentangan apapun yang saudara hadapi Tidak akan pernah melebihi kekuatanmu Orang hebat Perkara-perkara hebat Hanya akan dihalami Oleh orang-orang hebat Semakin besar persoalanmu Maka engkau semakin hebat Karena ada Tuhan bersama-sama denganmu Salam Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita kuat Dan semakin diberkati oleh Tuhan Haleluya Puji Tuhan Perkara-perkara hebat Suara-tuh Perkara-perkara